Nama Siti Hardi Jantia Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung ekspresiden RI Soeharto, terserat dalam utang-piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Lantas seperti apa sosok Tutut Soeharto sendiri? Di lansiatribunus.com, putri sulung ekspresiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabal sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan 7 yang merupakan Kabinet Pemerintahan Soeharto yang terakhir. Sebelumnya ia pernah menjabal sebagai anggota MPR RI, fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. Namun setelah Orde Baru tumbang, Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130. Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta USD atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari PT Citra Lam Toro, Gung Persada yang bergerak di bidang proyek properti, pengelolaan jalan tol, hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang piutan dengan Yusuf Hamka. Awalnya Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada TBK atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain, pihaknya perlu melihat kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Tutut Soeharto sebagai obligor BLPI. Jadi berbagai keadanya perhubungan di antara mereka itulah yang menjadi fokus dari kita mengenai kewajiban negara. Jangan sampai negara yang sudah membiayai build-out dari bank-bank yang dituntut dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang di seluruh negara waktu itu menyelamatkan sektor keuangan dan sekarang malah harus membayar kembali untuk bank-bank yang sudah diselamatkan oleh negara. Yang kemarin kayak kadang selalu diselamatkan ya Pak Jutuf sama keluarga Centana waktu itu berolongan atau apa-apa ya Pak? Ya bisa diperiksa. Kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji keputusan Mahkamah Agung. Tidak ada afiliasi. Gitu kan. Tidak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? Tidak ada. Bu Menteri ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan kalau memang dibenarkan itu hak saya mbak dikembalikan. Kalau enggak yaudah lah saya ngadu kepada Allah aja ya. Pak kalau nggak dibayar 800 M tapi 179? 179 saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak di denda 2%. Bahkan kadang-kadang di Borbon. Kalau negara ya kita cuma bisa berharap. Kalau enggak kan siapa yang berani? Borbon. Kurang lebih. Nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angkanya keman nanti faktualnya. Bisa 600 M bisa. Karena waktu mau perdamaian itu. Kalau enggak salah angkanya sudah 400 M 389 sesuai berita acara.